Hai guys, jumpa lagi bareng kita di Items, informasi ke teman-teman milenial, bareng aku Ayunda Tayar, dan aku Alvidiat Moko, hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya, kayak kita, kita juga alhamdulillah baik-baik aja, walau kalfir ada gatel-gatel ya lehernya ya. Gatel-gatel, cuman kan kita harus semangat dong, karena 30 menit ke depan kita akan membahas tentang Ring of Fire. Nah, teman-teman tau gak sih apa itu Ring of Fire? Kayaknya waktu SD ya sering dibahas juga nih dalam pelajaran sejarah. Cuman menarik sih kalau kita recap mungkin. Emang kita ini hobi banget ngebahas IPS ya? Iya dong. Nah, Ring of Fire ini adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, daerah-daerah ini itu mengelilingi Cekungan Samudera Pasifik. Nah, jadi selain itu Ring of Fire juga dapat diartikan zona dimana terdapat banyak aktivitas seismik yang terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit atau palung di dasar laut. Tuh, penjelasannya detail banget ya Kak Alvi. Kenapa si Tai disebut Ring of Fire? Karena bentuknya itu kalau kita lihat dari Google Maps atau Google Earth itu seperti tapal kuda. Jadi singkatnya nih ya, mungkin ngeringkas dari Kak Alvi kan bahasa-bahasanya tadi rumit sekali ya. Jadi Ring of Fire itu seperti namanya itu cincin api ya. Cincin api ini itu yang bisa menyebabkan gempa dan letusan gunung berapi. Nah, kawasan Ring of Fire ini membentang sepanjang kurang lebih 40 ribu kilometer. Dari bayar darah Amerika Selatan hingga bagian timur hingga selatan gunung Australia di sebelah barat. Jadi dari Amerika ke Australia gitu. Nah, Indonesia itu termasuk Ring of Fire nggak tuh Kak? Oh, pasti dong. Oh, pasti. Nah, keren nih. Karena banyak banget ya gunung di Indonesia. Kalian tau nggak sih jumlah gunung di Indonesia itu ada berapa? Waduh, aku aja kurang tahu. Kurang tahu ya. Nah, Indonesia itu memiliki gunung berapi paling banyak di dunia loh guys. Wow. Nah, di Indonesia itu memiliki 130 gunung yang masih aktif, Tai. Sebenernya. Masih aktif loh. Ya, masih aktif. Itu horor ya. Secara geografis, Kepulau Indonesia ini terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik. Yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tadi kan kita udah ngebahas soal dampaknya ya Kak, plus minusnya. Nah, kira-kira dampak dari letusan gunung berapi itu apa Kak Alfi? Ya, tadi mungkin dampak yang negatif itu bisa terjadi gempa bumi salah satunya. Terus juga tsunami. Itu sih yang mungkin karena banyak banget gunung ya di Indonesia ketika meletus itu dampaknya seperti itu. Ya, makanya kan di Indonesia juga banyak kan di berita-berita tentang gempa bumi gitu. BMK itu makanya aktif ya terus ya. Potensi tsunami di Indonesia itu besar gitu kan. Serem juga sih ya sebenarnya. Dan salah satu dampaknya itu yang udah terjadi juga itu tsunami Aceh ya Kak tahun 2004. Ya, betul. Jadi aku mau cerita sekilas aja nih soal tsunami Aceh. Jadi tsunami Aceh itu epicentrumnya itu di antara pulau Sumatra dengan pulau Simelew. Dari letusan gunung berapi itu membuat tanah menjadi lebih subur. Benar. Nah, karena lava dan abu vulkanik itu dapat menyegarkan tanah yang sudah mati sebenarnya. Dan menjadi subur kembali. Selain menjadikan tanah jadi lebih subur. Ini juga menimbulkan adanya sumber energi panas bumi. Iya benar. Ya, karena banyaknya zona tumbukan dan pelipatan lempeng menghasilkan minyak bumi dan gas di bawah tanah. Tentunya ini menjadi potensi energi yang sangat berharga ya. Selain panas bumi Indonesia juga menjadi sumber energi. Karena adanya ternyata bisa menghasilkan minyak gitu kan. Iya. Jadi sumber daya alamnya juga ya. Iya bertambah. Benar-benar. Mungkin dia juga rumah bagi beberapa fauna kan. Fauna. Dan juga flora-flora yang beragam. Jadi tadi soal gunung-gunung ini, tahunya ada dampak positif dan negatifnya ya. Positifnya juga banyak banget terutama sumber daya alamnya. Negatifnya pun juga kita gak bisa cegah. Tapi kita tetap bisa meminimalisasi dengan apa kita lebih peduli sama lingkungan. Benar banget Thay. Nah guys setelah ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin lebih menarik lagi ya. Pasti akan lebih seru lagi. Kan ini cuma pengantar aja ya. Tentang gunung-gunung. Lanjut. Ada yang bulat tapi bukan bola. Nah itu mungkin gunung. Eh gunung malam. Aduh kuranglah. Gajah kita harus break dulu ya. Kita harus break. Gajah kemana-mana tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Masih bahas soal gunung-gunungan ya. Lebih tepatnya Ring of Fire. Nah karena Ring of Fire ini gede banget ya. Luas juga ya kan. Ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki gunung yang masih aktif ya kan. Dan selain Indonesia kan juga ada beberapa negara lain yang juga punya gunung. Berapi ikonik kali ya. Karena letusannya yang mematikan sih sebenernya ya. Bukan satu hal yang dibanggakan. Nah salah satunya ini ada dari negara Italia. Ini letusan gunung Vesuvius. Nah ini letaknya di kota Pompei Italia. Ini letusan ini saking besarnya ya. Dia itu menghancurkan kota Pompei. Hanya dalam waktu 25 jam. Makanya ada filmnya ya. Ada filmnya. Ada lagunya juga kan. Bener. Nah itu letusan paling besar itu terjadi pada tahun 79. Wow. Dimana ia memakan banyak korban jiwa. Sebesar 25 ribu korban jiwa yang mati tertimbun material letusan gunung ini. Begitu emang separah itu ya. Secara satu kota kan kak kena. Bener. Jadi 25 ribu banyak banget. Iya. Dan salah satu gunung di luar negeri juga ada dari Islandia yaitu Gunung Laki. Nah letusan ini terjadi tahun 1783. Dan akibat dari letusan ini membunuh sekitar 50% populasi mahluk hidup. Makhluk hidup ya. Dan untuk manusianya sekitar seperempat dari penduduknya. Penduduknya karena selain karena si letusan ya juga terus karena asep ya juga karena kelaparannya. Itu sekitar 9 ribu sampai 10 ribu jiwa. Wow. Kita turut prihatin ya. Nah selain tadi ada Gunung Laki di Islandia ini ada lagi letusan gunung Pinatubo di Filipina. Oke. Lagi-lagi di luar negeri ya ini masih. Jadi letusan ini terjadi pada tahun 1991. Ini menyebabkan lapisan ozon menipis pada level bahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lepisan ozon menipis. Apa ini maksudnya? Oh. Aku tak ada lapisannya. Oh oke oke. Emang Kalbi tuh inisiatif ilustrasinya tuh suka dadakan ya. Aku bingung. Imaginasinya tinggi ya. Oke. Nah tadi kita udah fokus di luar negeri kita sekarang ke dalam negeri yaitu letusan Gunung Tambora. Nah letusan ini ada di gunung eh di Pulau Sumbawa terjadi tahun 1815. Kurang lebih memakan 91 ribu korban jiwa dan menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar di dunia. Nah kejadian dahsyat ini kenapa sampai bilang terbesar karena dia juga mempengaruhi iklim dunia ya. Wow. Dan disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Selain itu dia juga memberi dampak buruk pada pertanian dunia. Karena tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik pas keletusan. Ada lagi gunung ini di Indonesia. Ini letaknya di Banten ya. Ada gunung Krakatau. Ini pernah terjadi ledakan pada tahun 1883. Gunung ini menyebabkan perubahan iklim dan suhu udara di dunia. Dan sempat membuat gelap dunia ya selama kurang lebih dua setengah hari. Wow dunia loh guys. Akibat debu vulkaniknya itu. Sekitar 36 ribu orang tewas ketika ledakan itu. Nah ledakan itu juga memicu tsunami. Ya kan tadi kan sempat dibahas tuh kalau gunung berapi. Meledak gak hanya meledak aja gitu. Tapi potensi-potensi lain juga bisa muncul. Salah satunya seperti tsunami. Jadi terjadi tsunami luar biasa yang membuat para korban itu mengalpung di lautan selama berbulan-bulan. Nah ini terjadinya di kota Merak Banten itu dihancurkan oleh tsunami saat itu. Dan ledakan ini juga membuat pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau itu hampir semuanya menghilang gitu. Gara-gara ledakan itu. Next ada Danau Toba. Eh Danau Toba Gunung Toba. Nah mungkin terkenal karena Danau Tobanya ya. Nah Danau Toba ini itu terjadi karena letusan Gunung Toba sekitar 74 ribu tahun yang lalu. Lalu banget tuh. Nah itulah yang membuat adanya Danau Toba. Terus karena kejadian itu banyak spesies yang punah dan sinar matahari tidak dapat menembus bumi. Wow akibat tebalnya agung vulkanik. Jadi bener-bener bumi diselimuti oleh kegelapan pada masa itu. Seluruh bumi itu ya gelap ya. Oh my god. Nah itu tadi ya beberapa gunung dengan letusannya yang spektakuler ya. Setelah ini kita akan ngebahas ya yang entertain-intertain. Pastinya berkaitan dengan gunung-gunung. Gunung dan film. Nah penasaran kira-kira film apa aja yang berkaitan dengan gunung. Jangan kemana-mana tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Masih bareng kita di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas soal Ring of Fire. Tapi kali ini kita mau pembahasan yang lebih enteng ya. Yang sebenarnya tetap menakutkan ya. Tetap menakutkan. Karena kita akan membahas tentang film-film yang ada kaitannya dengan bencana alam nih. Terutama yang berkaitan dengan si Ring of Fire ini ya. Benar 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 benar. Wah kalau ngomongin bencana alam sih. Takutnya ini ya. Bencananya saking besarnya eh. Sebenarnya film-film kayak gini tuh bukan ingin menakutkan kita ya. Cuman lebih ke ngingetin kalau bencana kayak gitu tuh bisa datang kapan aja. Jadi kita harus selalu antisipasi. Kita harus selalu siap. Cepet-cepet obat. Jangan mundur-mundur. Kan gak ada yang tau ya. Dan juga beberapa film juga menunjukkan bagaimana karakter itu survive kan. Dari bencana alam itu. Di film pertama ini ada The Day After Tomorrow. Film ini bercerita tentang dimana bumi itu dilanda perubahan cuaca ekstrim dalam waktu singkat. Nah yang mengakibatkan dunianya itu kembali ke zaman S. Wih jadi zaman Ice Age ya. Sci-fi gitu gak berarti? Apa gak musik genre nya kalau kayak gitu? Nah kayaknya sci-fi ya. Jadi gak kayak bener-bener fully inspired by Ring of Fire. Real tragedy gitu kan. Iya kan biasa kan real tragedia. Menarik sih untuk ditonton ya. Film ini dibintangi oleh Dennis Quaid, Jack Gyllenhaal dan Amy Rossell. Nah selanjutnya ada film Krakatau, East of Java. Jadi film ini dirilis tahun 1968 ya udah lama banget. Dan ini salah satu film yang masuk nominasi Oscar dari segi efek visual terbaik. Sehingga dia buat remake, bukan remake ya. Dirilis ulang dengan judul yang berbeda yaitu Volcano tahun 1970. Ini ada film Pompei yang diangkat dari kisah nyata letusan gunung Vesuvius ini di Itali. Ini mengisahkan tentang kehancuran kota Pompei saat itu yang berada di bawah kekaisaran Romawi. Nah kan tadi kita sempet mention ya di segmen pertama tuh redakan gunung Vesuvius di Pompei ini. Saking besarnya tuh satu kota hancur semua. Hancur semua. Dan mungkin makanya dibuat film juga kan karena saking legendary nya. Untuk yang penasaran siapa sih yang main di Pompei ini. Ini bintang filmnya itu Kate Harrington dan Emily Browning. Oke. Nah lagi-lagi film luar negeri yang based on true story ya. Kalo kali ini dia gak karena gunung ya. Lebih karena gempa yang terjadi di Aceh ya. Mengguncang pesisir Indonesia di tahun 2004 ada film The Impossible. Nah film ini sebenernya berlatarkan Thailand. Karena ketika tragedi gempa kan gak cuma Indonesia yang kena dampaknya. Tapi juga Thailand. Jadi kisahnya itu tentang sekeluarga yang liburan ke Kaulak, Thailand. Nah ini kisah nyata berjuang melawan ganase tsunami tersebut. Terus saking bagusnya film ini itu sampai masuk nominasinya Golden Globe dan Academy Award. Untuk aktrisnya. Jadi film ini dibintangi oleh aktris dan aktor-aktor hebat. Antara lain ada Maria Bellone. Terus ada Naomi Watts. Ada Eman McGregor. Oh McGregor maaf 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 maaf. Dan ada juga yang favoritnya Tom Holland. Dia yang panggit juga main di situ. Keren-keren. Nah yang tadi masuk nominasi itu si aktrisnya itu Naomi Watts itu. Wih wih wih. Nah disini ada yang pernah nonton film 2012 gak? Iya kita adalah orang-orang hebat yang lolos ya. Aku tuh inget banget ya ketika tahun 2012 itu kan banyak banget tuh berita yang bermunculan bahwa suku Maya itu memprediksi bahwa tahun 2012 itu akan berakhir gitu. Iya. Nah di film 2012 ini bercerita tentang seorang geologis Amerika yang bertemu dengan seorang ahli astrofisik yang mengklaim bahwa akan ada bencana besar. Yaitu Badai Matahari di tahun 2012 sehingga suhu bumi itu naik secara drastik. Nah tadi kan sempet aku mention ya pernah jadi pernyataan tersebut itu tuh ternyata sama dengan asumsi suku Maya. Nah mereka juga memprediksi bahwa dunia ini akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Nah akhirnya kita ngomongin film Indonesia yaitu Hafalan Sholat Delisa. Nah dia sama kayak si The Impossible karena sama-sama dari tragedi Aceh ya. Cuma bedanya dia ngambil langsung di Indonesia yaitu di satu wilayah namanya Lok Nga. Lok Nga. Lok Nga ya. Lok Nga ya. Bingung ya. Tadi susah banget ya. Nah ini diambil dari novel Terelie dengan judul yang sama. Jadi berkisah tentang seorang anak kecil yang harus kehilangan keluarganya juga kehilangan kakinya akibat tragedi tersebut. Nah film ini dirilis tanggal 22 Desember 2011 dan dibintangi oleh cantik Shagel. Dirina Zubir, Reza Raharian, Al-Fatir Mukhtar dan juga Mike Lewis. Jadi pemain-pemainnya juga pemain-pemain top ya. Nah biasanya kan novel emang rada susah ya untuk di adaptasi ke film. Dan dengan pemain yang hebat-hebat dan plotnya juga yang bagus. Film ini sukses sih terbilangnya ya. Oke sukses ya. Nah aku juga penasaran sih nanti mau nonton lah. Aku udah nonton. Nah kurang lebih tadi itu beberapa film ya yang memiliki tema bencana alam gitu. Kita harus selalu menerapkan 3M. Oke. Gestur baru lagi. Oke oke. Partai gini gak sih 3M kan? Bisa oke. Eh kerenan aku. 3M itu apa aja? Satu, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Oh oke. Mencuci tangan lo boleh. Ya bisa. Mencuci tangan dan terakhir lo menjaga jarak. Dan plus-plus saya itu seperti olahraga ya kan. Makan makanan yang sehat. Betul. Dan ya apapun yang kita lakukan supaya imun sistem kita tinggi. Dan jangan lupa bahagia. Siap. Oke. Salah satunya nonton acara kita. Mantap. Ya guys kurang lebih itu info-info menarik yang kita bisa sampaikan pada episode kali ini. Nah tentunya kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik di episode-episode selanjutnya ya. Jadi tetap saksikan item. Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye bye. Bye bye. Bye bye. hours malam. selamat menikmati 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 no matter what happens selamat menikmati selamat menikmati